Intro Hai, IHSG hari ini ditutup merah lagi Minus 0,8% Di awal pekan ini Ya, hari ini sih dibukanya Ijo ya, plus 0,35 tadi itu pagi Terus seperti yang Kita bahas kemarin Hari Jumat Area-area 4.900 sekian ini Masih berpeluang jadi area resisten Dan ya, tadi sempat naik sampai Hanya berapa sih? 4.991, gak nyampe 5.000 Terus langsung turun lagi Ya, ini memang berarti masih direspon jadi area resisten sih 4.900-san 4.975, 4.989 ini Kebetulan ini ada Oh, disini sih ya Ya, 4.900-9 Anggaplah 4.900-5.000 itu masih jadi area resisten Kurang lebih kayak gitu lah Angka-angka bulatnya Dan Ya, tapi juga area 4.800 Masih belum batal jadi area support Atau ya masih berfungsi Masih bisa berfungsi jadi area support Jadi Selama gak turun ke bawah 4.800 Atau mungkin 4.700 lah ya Angka-angka bawahnya ini Agak lebar soalnya itu Mungkin masih bisa diarepin lah ya si IHSG-nya Maksudnya trading-trading masih oke lah Rasanya masih ada saham-saham yang bisa ditradingkan Selama si IHSG-nya gak bertahan di bawah 4.800-an Kalau kita lihat weekly-nya juga Ya, 4.750-4.800-an ini Area-area support sih Mudah-mudahan gak turun dan bertahan di bawah 4.700-an ini Kalau ternyata turun lagi ke bawah itu 4.500-4.400-an ya Perkiraan area support bawahnya lagi Oke lah kita langsung Langsung Lihat hasil explore aja Pakai AFL aja hari ini Gak banyak sih hasilnya Kita urut dari bawah Bawah aja deh Nah Kita lihat dari bawah GIST Hari ini kita lihat weekly-nya Ya, biasanya sih saya skip Hari ini volumenya lumayan ya Ditutup di atas 91 99 tutupannya ya Di cek di besok Mudah-mudahan masih bisa lanjut lah Mudah-mudahan Kalau misalnya yang punya barang Wah ini panjang banget ekornya ya Ya, mudah-mudahan masih bisa lanjut ya Kita lihat yang lainnya dulu deh Saya kurang bisa yang seperti ini Kita lihat Sido Sido Ya, hari ini sayang sekali Ditutup di bawah 7.50 Tapi ya candle-nya masih high-high low sih Kalau lihat Lihat range Candle-nya High-low candle-nya Ya memang lebih tinggi daripada Low-nya lebih tinggi dari low kemarin High-nya juga lebih tinggi dari high kemarin Tapi Ditutupnya itu di bawah penutupan kemarin Di bawah 7.50 Di bawah inside bar yang di breakout Tapi masih Bertahan Tidak turun ke bawah MA20 Ya, mudah-mudahan Tidak turun ke bawah 7.20 Strateginya masih sama sih Buat yang punya barang Trailing stopnya Atau cut lossnya Di bawah 7.20 Selama tidak turun ke bawah itu Disimpan saja Sebenarnya ini Hitungannya Bullish Ini saham-saham Bullish Mudah-mudahan bisa rebound Area resistenya Sekitar 800-an Kita lihat lainnya dulu SSIA SSIA Hari ini mendekat ke area resisten 450-458 Iya, itu area resisten Sementara ini Ini sih chartnya oke ya Saya suka ini chartnya Inside bar pattern Di weekly chart Rasanya ini bisa breakout loh Ini besok rasanya bisa diperhatikan lah Buat trading-trading Kalau misalnya ada breakout-breakout Nah ini 15 menit ada inside bar Yang kayak gini-kayak gini Besok kalau break 4-4-4 Rasanya bisa sih Cuman ya Area Area 450-458 Mepet ya Ke Apa namanya Dari 4-44 Ke 450-458 Ini Mepet sekali Ini ada berapa persen Cuman Tapi itu Chartnya saya suka ini Besok dipantau SSIA-nya ini bagus Chartnya Akumnya juga bagus Doit kita lihat Doit oke lah Ini area 200-an Masih berpeluang jadi area support Dan hari ini Candle-nya bikin higher-higher low Kalau kita lihat Weekly-nya Weekly-nya juga deket-deket area MA20 Terus ya Masih di range Candle yang Pekan sebelumnya ya Ada Kemungkinan Lanjut rebound Kalau besok Breakout 230 Tapi juga ini Area Resistennya Di sekitaran 260-an ya Perlu dihati-hati 256-240 260-an itu Kalau kita lihat Monthly-nya Itu Nah ini udah Lower high-lower low Dan Anggap aja Kepentok MA20 Siapa tau Kalau misalnya ada Tarikan-tarikan naik dulu ya Dimanfaatkan Bisa Bisa aja sih Kalau misalnya yang punya barang Udah beli kemarin Ya bisa dimanfaatkan untuk Sell on strength Taking profit Atau Yang mau ambil trading Untuk jangka pendek Rasanya bisa ya Kita lihat besok ya Ini Kemungkinan di Time frame-time frame Kecilnya besok 15 menitan Ada sesuatu yang menarik sih Kita Catat lah Saya catat aja Tadi ada SSIA Terus ada Doid Terus Crush Kita lihat Dari yang gede dulu lah Lower high-lower low Kepentok area Resisten 400an Ini juga udah mulai Di bawah MA Kemungkinan Kalau ada rebound-rebound Itu Saya ragu Dia Bisa Lancar Kembali lagi Ke atas 400an ya Karena Kalau kita lihat Ini Ini udah Bikin swing lower Low Maksudnya Ini udah Lebih rendah Dari swing higher low Terakhirnya Jadi Rasanya mungkin Kalau misalnya Sideways Area Area Ini Mungkin Berpeluang Jadi area Resisten Kok Sideways Rebound Maksud saya Area 350an Mungkin Berpeluang Jadi area Resisten Jadi Kita coba Lihat yang lainnya CTRA Oke lah CTRA Saya suka Sideways Ngarin Saya agak Lebar Kalau misalnya Hari ini Tadi ada yang Beli Ya Gapapa Disimpen Disimpen dulu Selama Tidak Turun Ke bawah 600an Masih boleh Disimpen Area Resisten Terdekatnya Kalau kita Geser Ke Time Frame Yang Lebih Kecil Zoom Out Biar Enak Kemungkinan Sideways Jangka pendeknya Beberapa Hari Sideways Di range 620 705 Mudah Mudahan Breakout 700an Kalau berhasil Breakout 700 705 Berpeluang Ke area 800an Lagi Mudah Mudah Yang punya Barang Disimpen dulu Yang belum Punya Kita Lihat Besok Siapa Tau Lanjut Kalau Misalnya Mau beli Sekarang Boleh 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 Aja Akumnya Juga Gak Jelek Cenderung Datar Akumnya Cenderung Datar Tapi Perlu Diinget Cut loss Agak Jauh Jadi Ya Diitung Kalau Misalnya Yang Minat Buat Beli Cut loss Paling Di bawah 600an Lebih Dari 10% Dihitung Sendiri PT PP 3 hari Berturut Akum Ijo Kalau Kita Perkecil Timeframe Itu Ada Kemungkinan Dia Sideways Di range 790an Atasnya 900 905 Dan Hari ini Candle Hair Ada Sinyal Rebound Mudah Mudah Besok Lanjut Rebound Akumnya Bagus Mudah Mudah Besok Lancar Ke 900an Kalau Kalau Misalnya Beli Buat Besok Hari Ini Beli Cut loss Di bawah 795 Itu ada Berapa persen 8% Lebih Lihat Besok Ada sesuatu Yang Bagus Buat Memperkecil Risikonya Rasanya Kalau Misalnya Ambil Ini Bay Break 860 Misalnya Cut loss Cukup Di bawah 825 Itu Rasanya Lebih Enak Ini Lebih Berapa persen Ya Nggak Sampai 5% Atau Anggaplah 5% Masih Lebih Kecil Risikonya Lihat Besok Cepin Cepin Masih Di range Sideways Kita Lihat Yang Lain Dulu Jasa Amarga Hitungannya Anggaplah Tes Area Resisten 3600an Mulai Tutup Di atas MA20 Tapi Saya Lebih Pilih White NC Dulu Tunggu Beberapa Candle Bertahan Di atas MA20 Ya Ini Kalau Misalnya MA20 Masih Mengarah Ke bawah Kalau Kita Lihat Angkanya Yang Sekarang 3494 Yang Kemarin 3510 Jadi Angka MA20 Yang Sekarang Masih Lebih Rendah Dari Yang Kemarin Artinya Masih Mengarah Ke bawah Jadi Ditungguin Siapa Tau Bikin Range Sideways Kemungkinannya Bikin Range Sideways Di Range 3050 3650 Jadi Dipantau Dulu AC AC Nya Juga Ini Area Kalau Kita Geser Ke Hourly Area Area 4900 4800 4900 Masih Jadi Area Resisten Jadi Saya Tunggu Ada Swing Dulu Ini Juga Masih Di Bawah MA20 Kebetulan Ini Kemungkinan Sideways Di Range 4400 Jadi Saya Pilih Lihat Timeframe Kecil Dan Pilih Nanti Mungkin Kita Tunggu Di Dekat 4600 4500 Tunggu Dulu Aja Kita Lihat Yang Lain Dulu Range Belum Rebound Juga Tapi Udah Mulai Melandai Mudah Mudah Ada Tanda Tanda Buat Rebound Tapi Ini Volumenya Mengecil Mengecil White NCC Kita Lihat Yang Lain IPTV DSNG CNT Kita Lihat Yang Lain Dulu Mungkin Sideways CNT Di Range 113 166 Lalu Lepar LPPF Biarin Dulu Aja Isat Rebound Isatnya Isatnya Rebound Kalau Kita Mau Hitung Kira Area Resisten Dimana Coba Coba Mungkin Ini Area 2100 2150 Itu Mungkin Jadi Area Resisten Atau Kalau Misalnya Mampu Lanjut Terus Ini Bikin Range Sideways Mungkin Balik Ke 2500 Lagi Siapa Tahu Ya Yang Jelas Ini Hari Ini Ada Signal Rebound Akum Akum Yang Bagus Tiga Hari Berturut Istogram Ijo Kita Lihat Besok Siapa Tahu Ini Bisa Dijadikan Strategi Trading Ini Besok Kalau Lanjut Naik Bisa Beli Cut loss Cukup Di Bawah 1990 Tapi Lihat Besok Dulu Karena Ini Tiga Jam Terakhir Ini Ada Distribusi Eh kok Tiga Jam Terakhir Dua Ini Post Closing Di Jam Jam Terakhir Ada Yang Buang Ada Yang Jualan Jadi Kita Lihat Besok Dulu Japa Japanya Sempat Naik Ya Gini Biar Enak Lihatnya Sempat Naik Ke Atas 1120 Jadi Misalnya Yang Ada Yang Punya Barang Yaudah Di Hold Dulu Aja Gak Apa Strateginya Masih Sama Selama Gak Turun Ke 1070 Di Hold Dulu Terus SCMA SCMA Kita Lihat Besok Hari Ini Ditutup Di Atas 1200 Tapi Tipis Satu Tik Di Atas 1200 Kita Lihat Besok Sanggup Nggak Dia Breakout In Sidebar Pattern Di Hourly Kalau Berhasil Breakout 1220 Lumayan Kayaknya Bisa Dijadikan Strategi Trading Perkiraan Area Resisten Ya Anggaplah Di 1290 Kalau Kita Lihat 1290 1300 Itu Ada Space Lumayan Kayaknya 5% Lumayan Tulis SCMA Terus ACS Mudah Mudah Lanjut Rebound Area Resisten Terdekat Itu Di 1650 1650 1670 BTPS Area 3000 Masih Jadi Support Dan Kalau Besok Lanjut Rebound Perkiraan Area Resisten Terdekat Itu Di 3450 3500 Jadi Mungkin Di area Situ Jadi Buat Yang Minat Buat Trading BTPS Kita Lihat Besok Akungnya Sudah Lumayan Kalau Kita Perbesar Sudah Mengarah Ke Atas Mudah Mudah Bisa Rebound Tapi Perkiraan Area Terdekat Area Resisten Terdekat Disini 3400 3500 Bull Rebound Tapi Ini Kalau Kita Lihat Beberapa Bulan Terakhir Cenderung Sideways Di Range 266 3500 Agak Lebar Si Ya Sekarang Ini Rebound Dari Dekat Area Support Terdekat Di Kisaran Sini 31 Area Resisten Terdekat Kalau Kita Lihat Time Frame Kecil Baru Kelihatan 316 326 Ya Mudah Mudah Lancar Ini Volumenya Gede Tipis 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 Gede Aduh Coba Kita Lihat Yang Lain INKP Masih Di Range Sideways Akum 3 hari Berturutur Distribusi Big Playernya MDKA Naik Hari Ini Beberapa Minggu 2 3 Minggu Terakhirlah Sideways Diring 1500 Atasnya 17 1700 1725 Dan itu Perkiran Area Resisten Mudah Mudah Lancar Kesitu INKP Eh Koinkapi Lagi Boga Skip Dulu UNTR Masih Diring Sideways Cari Kita Skip Harum Biarin Dulu Ini Sudah Mulai Jalan Turun Siapa Tahu Sideways Mau Tes Area 1400 Dulu 1500 1400 Boss Jarum Panjang Kita Lihat Yang Lain BGFA Kita Lihat Yang Lain Dulu BSDE Akum Ini Bagus Meskipun Tipis Tipis Tapi Cenderung Rajin Agumulasinya Hari ini Memang Merah Tapi Kecil Candle Higher Higher Low Tapi Doji Doji Candle Ini Tiga hari Berturut Itungannya Candle Indecision Indecision Kalau kita Lihat Hourly Nah Ini Lownya Udah Lebih Rendah Dari Higher Low Yang Ini Jadi Saya Kok Khawatir Ya Khawatir Khawatir Siapa Tahu Tes Area 700 Ini Juga Lagi Di Tengah Area Sideways Jadi Kita Lihat Yang Lain Dulu Aja BHAT Masih Di Range Sideways Volumenya Juga Cenderung Rata Banget Ini TBIG Wow Tadi Sempet Tes Area 1380 Tapi Belum Berhasil Breakout Kalau Breakout Lumayan Sini Rasanya Dipantau Boleh TBIG Tadi Ada Beberapa Yang Bisa Dipantau SSIA DOIT SCMA Besok Dipantau Siapa Tau Besok Bagus Terus Oke Itu Dulu Dari Saya Sampai Jumpa Di Video Video Kami Berikutnya Dan Bye